Kita ke kabar selanjutnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat setelah melakukan kunjungan ke Pacitan Jawa Timur. Ya lantas apa isi pertemuan Prabowo dan SBY berserta keluarga berikut informasinya. Suasana kediaman calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan terpantau sepi aktivitas. Prabowo dikabarkan memilih beristirahat akhir pekan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, usai mengunjungi Pacitan Jawa Timur dan Nusa 2 Bali Sabtu kemarin. Sebelumnya pada hari Sabtu 17 Februari kemarin Prabowo bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Wisma Drupa di Galeri SBY ANI di Pacitan Jawa Timur. Saat menerima kunjungan Prabowo SBY didampingi kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, dan Edy Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. Prabowo dan SBY berserta keluarga melakukan pertemuan tertutup selama hampir satu jam. Usai pertemuan di depan awak media Prabowo menyebut maksud mengunjungi SBY beserta keluarga adalah untuk berterima kasih atas dukungan yang diberikan selama Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Selesai pesta demokrasi tidak tampak ada kegiatan khusus dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Kediamannya dilebak bulus tampak lengang, namun sehari sebelumnya Anies hadir di pengukuhan guru besar FKUI. FKUI Empat hari pasca pemilu yang digelar Komisi Pemilihan Umum Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tampaknya tidak memiliki agenda khusus di akhir pekan ini. Kediaman mantan gubernur DKI Jakarta itu sepi dari kegiatan. Namun sehari sebelumnya Anies dan Cawapres Mahfud MD sama-sama menghadiri agenda pengukuhan guru besar FKUI. Anies tampak rapi mengenakan setelan jas tiba terlebih dahulu di tempat acara di Susul Mahfud MD. Ia menghadiri acara sebagai undangan dalam pelantikan guru besar tetap FKUI. Acara digelar di Gedung Imeri, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selesai acara, Anies berpesan seputar pemilu pada 14 Februari lalu. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Tim TV One mengabarkan Sementara itu, calon presiden nomor 23 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekan dengan berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta. Ganjar bersama istrinya juga berbincang dengan seniman Jogja dalam suasana yang santai. Kedatangan Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh disambut langsung oleh Butet Kertarajasa beserta para seniman yang lain. Kunjungan calon presiden nomor 23 tersebut diterima di rumah budayawan Butet Kertarajasa dalam suasana yang santai dan agrab. Ganjar dan Siti Atikoh makan siang bersama Butet selaku tuan rumah dan juga para seniman Jogja lainnya. Butet memberi semangat kepada Ganjar Pranowo menyikapi hasil quick count. Ganjar dengan cepat menyatakan bahwa dirinya beserta tim tetap semangat karena hasil penghitungan suara resmi dari KPU belum selesai. Kita rekamnya yang belum ada kita rekamnya karena ada yang menarik gitu ya. Dari ini rumah-mah hampir sebagian besar di luar negara saya menurut. Kita lihat, kita hati-hati. Tidak perlu marah. Silakan ikuti proses kawan-kawan para penyelitian yang bagus. Ganjar Pranowo juga mengungkapkan bahwa pihaknya menunggu hasil penghitungan suara resmi dari KPU yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu 35 hari. Dari Bantul Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan.